Intro Oke, kita akan Coba lihat dulu nih soal-soalnya Ada yang menjawab C Ada yang menjawab B Yang D ada jawab? Nah, kita coba hitung ya Sebelumnya, saya perlu sampaikan Ini ada dua ikatan ya Ikatan sigma dan ikatan P Kalau kita punya senyawa N-heksana Misalkan gini Nah, ikatan tunggal ini adalah ikatan sigma Kalau kita punya senyawa 1-heksena Nah, pada ikatan rangkap 2 Itu terdapat 1 ikatan sigma Dan terdapat 1 ikatan Ikatan P Nah, ini konsep yang tidak boleh lupa Bagaimana pada Al-Kuna? Pada Al-Kuna berarti Karena ada 3 ikatannya Berarti Dia memiliki 2 ikatan P Dan 1 ikatan sigma Nah, ini penting yang tidak boleh lupa Jadi yang ini adalah ikatan sigma Nah, sekarang pada senyawa ini Terdiri dari berapa karbon nih? Ada 6 karbon ya? Iya Pak Kalau terdiri dari 6 karbon Berarti dia punya berapa ikatan karbon-karbon? 5 Misalkan bisa ini 1 Ya, misalkan di sini 1 2 3 4 5 6 Ini yang pertama Ikatan antara Karbon 4 dengan 5 Ikatan antara karbon 5 dengan 6 Berarti ada berapa ikatannya? Ikatan karbon 5 Berapa? 5 5 Ya, 5 ikatan apa nih? 5 ikatan sigma Tapi jangan Apa jawabannya? Ada yang melihat Jangan 5 Karena ikatan sigma itu Bisa terbentuk antara karbon-karbon Bisa juga antara karbon dengan hidrogen Nah Tapi Ada juga ikatan sigma Antara karbon dengan hidrogen Nih Di nomor 1 CH3 Berarti kan ada 3 atom hidrogen Yang terikat dengan 1 atom karbon Berarti ada berapa Buah ikatan CH-nya Pada karbon nomor 1? 3 Ada 3 Ada nomor 2 ada? 2 3 ditambah 2? 5 5 ditambah Berapa tuh? 1 ya? Iya Pak Nomor 4 ada 1 H ya? 7 7 7 Di nomor 5 ada berapa H? 2 2 7 tambah 2? 7 tambah 2 9 9 ditambah berapa nih? 3 Nah berapa tuh? 12 12 12 ikatan Sigma Sehingga totalnya berapa ikatan sigmanya? 17 Nah sekarang kita fokus kepada ikatan rangkap Yang mana ikatan rangkap nih? Pada karbon 3 Nah ada berapa ikatan sigmanya? Ada sah? Sah? Berapa jumlah ikatan sigmanya? Dari senyawa berikut Ya Jadi ada yang menjawab A Ada yang menjawab C Ada yang menjawab E Kita lihat jawaban yang benar Yang mana Jadi ketika soal itu dituliskan seperti ini ya Strukturnya Jangan lupa Disini kan ada H ya Jadi disini ada H ya Berarti ada ikatan apa enggak? Disitu tentu ada ikatan Disini juga ada H Ada ikatan lagi ya Ikatan sigma kan? Disini juga ada H ya Disini juga ada H ya Di karbon yang saya lingkar ini ada H atau enggak? Ada 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 karena tangannya sudah 4 ya Nah kalau tambah satu lagi H jadi 5 kan? Enggak boleh ya Nah disini juga enggak ada ya Saya lanjutkan disini juga ada H Disini juga ada H ya Disini juga ada H Disini juga ada H Karena tangan karbon kan 4 ya Ikatan sigma yang ada di cincinnya Saya kasih tanda Inilah ya Tinta yang berbeda warna merah Oke Satu ini ya Kemudian dua Misalkan ya Tiga Empat Kenapa ikatan rangkap saya hitung sebagai ikatan sigma? Bukannya ikatan rangkap ikatan P? Ada yang mau beri pendapat? Benar enggak kira-kira saya menghitungnya begitu? Benar Benar Pak Kenapa ikatan rangkap kita hitung sebagai ikatan sigma? Karena dalam satu ikatan rangkap ada satu ikatan sigma dan satu ikatan P Good ya Nah jadi Dalam suatu ikatan rangkap misalkan alkenal Itu terdapat satu ikatan P dan satu ikatan sigma Kalau pada alkuna rangkap tiga gimana pola ikatannya? Ibu-ibu dan adik-adik Dua ikatan P, satu ikatan sigma Yang sigma yang mana? Yang atas, tengah, bawah? Yang tengah ya Nah jadi ini P Ya ini P yang di tengah-tengah itu ikatan sigma ya Nah makanya ikatan rangkap di sini saya hitung juga sebagai satu ikatan sigma ya Jadi kita hitung dari sampai lima ya Lima Kemudian Enam misalnya ya Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Tambah yang di tengah satu ya Sebelas Ada berapa hidrogennya? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan Sebelas tambah delapan berapa bu? Sembilan belas ya Nah jawabannya yang benar Sembilan belas Oke Yang E jelas salah ya Mungkin sampai Dua puluh sembilan ya Dari mana datangnya lagi ikatannya Nah kenapa soal ini kemarin dikeluarkan di CBT ya Adik-adik semua Karena soal ini juga keluar di tahun 2016 Kalau dijabarkan ada berapa Ikatan sigma CC-nya? Tiga Oke Ikatan sigma CH-nya ada berapa? Lapan Delapan Berarti ikatan sigma CH itu bisa kita lihat dari jumlah apa tuh? Jumlah atom H Jumlah H Nah jadi ada berapa nih? Delapan ya? Iya Atau Adalah sebelas Sebelas Salah satu soal CBT lainnya ya Pertanyaannya Ada berapa banyak jumlah atom karbon SP2 Nah pada molekul di bawah ini Kemarin apa jawabannya? Ayo Dua Dua tiga Ada yang menjawab Dua tiga Kemudian Dua empat pak Ada yang menjawab Dua puluh empat Oke Ada lagi jawaban lainnya kemarin? Dua satu Ada yang menjawab Dua satu Habis Oke Kita hitung sama-sama lah ya Kalau begitu Nah Jawabannya apa tuh? Dua dua Kapan suatu karbon dikatakan dia memiliki hybridisasi SP3 Ada SP2 Ada SP Kalau karbonnya terdiri dari ikatan tunggal Maka Karbon ini memiliki hybridisasi apa nih? SP3 SP3 Kalau semuanya ikatannya adalah ikatan tunggal Kalau satu ikatan pada karbon itu adalah ikatan rangkap atau memiliki satu ikatan T Maka hybridisasi karbon yang dikiri ini adalah SP2 Kalau karbonnya memiliki ikatan rangkap tiga Maka hybridisasinya adalah SP Nah sekarang kita coba hitung nih yang SP2 SP2 Kita mulai misalkan dari Cincin bandena yang ada di paling kiri Ini ada Satu Dua Empat Lima Enam Ya Cara cepatnya begini Kalau yang kayak beginian gak usah dihitung satu-satu Setiap ada cincin benzena Pasti dia mempunyai Enam karbon SP2 Karena Semua karbon yang terdapat pada cincin benzena Itu adalah karbon SP2 SP2 Kalau ketemu ini Tandai saja Ini terdiri dari Enam karbon SP2 SP2 Ada berapa cincin benzenanya Ada ti Tiga Berarti enam kali tiga Lapan mas Nah sudah ada Nah sudah ada 18 18 Karbon SP2 SP2 Ya Kita catat disini di buram Kertas buram ya 18 Karbon Nah sisanya baru kita hitung Karbon-karbon yang Beradab di luar cincin ya Nah disini ada Satu Dua Tiga Ini kita hitung Betul atau salah Saya menghitung ini Salah Nah ya Nah jadi Seperti itu ya Nah Konsepnya apa tadi Karbon SP2 Yang mempunyai ikatan lengkap Mana lagi Yang ini ya Ya Tuh Ya Yang tadi Yang Oke dua Sampingnya Oke Ada lagi yang lain Udah itu aja Udah lagi kan Selain yang Yang itu Yang kita tandai itu Enggak ada ya Amista 18 18 ditambah berapa nih Tambah 4 Nah Berapa total 22 22 Kata Mempunyai Hibridisasi SP2 Nah Kenapa ini saya keluarkan Kemarin di CDT ya Pada saat simulasi Karena Beberapa soal tahun lalu Juga ada yang bentuknya Seperti ini Bahkan yang ditanya Bukan saja Karbon SP2 Dia menanyakan juga Karbon SP3 nya Dan ada juga yang menanyakan Karbon SP nya Sekarang Kita lihat Soal yang di tahun 2020 Nah Apa pertanyaannya Jenis orbital hybrid Atau hybridisasi ya Atom karbon Yang diberi tanda Pada senyawa berikut Nah Yang ini yang ditanyakan Yang diberi tanda Yang diberi tanda itu yang mana Pak Yang ada lingkaran hijau-hijau Ada nomor 1 disitu Ada nomor 2 Nomor 3 Dan terakhir Nomor 4 Ya Maka untuk menjawab ini Jawabannya harus Berurutan Gak boleh ada yang terbalik Jadi kita tentukan Dari yang nomor berapa dulu Nomor 1 ya Iya Kita lihat Nomor 1 ada ikatan rangka Ada Ada SP berapa SP 2 SP 3 SP 3 Nah Kan tidak ada ikatan rangkap Yang nomor 3 SP 2 Nah nomor 4 Nomor 4 SP 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 Ikatan rangkap di 3 Jadi soalnya Sebenarnya Soal seperti ini Soal yang wajib Dijawab dengan benar Karena gampang gak Gampang 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 Intinya Walaupun gampang Tapi menjawabnya Menghitungnya harus Teliti Kalau SP 3 Bagaimana bentuk Molekulnya kalau SP 3 Tetrahed Hedral Tetrahedral Kalau SP 2 Lanar Apa contoh Molekul yang Memiliki geometri Tetrahedral CH4 Itu kan SP 3 CH4 Maka Tetrahedral Kalau dia SP 2 Planar Jadi benzena itu Strukturnya datar Nanti kita lihat simulasinya Benzena itu memiliki Struktur planar Atau datar Sedangkan Alkuna Nanti antara Karbon-karbon Yang berikatan Rangkap 3 Itu akan memiliki Geometri Linear Nanti kita akan Lihat simulasinya Oke Kita kasih contoh Yang SP 3 Dulu Apa contohnya CH4 Nah ini yang Paling mudah Mengingatnya Kalau kita punya CH4 CH4 Oke Nah ini contoh Tetrahedral Ada Yang di atas Atom H Ada yang di depan Yang ini yang di depan Yang ini di belakang Tau dari mana Ini di depan Di belakang Coba kita gini Tertutup kan Yang di belakang Nah Berikut ya Nah ini bentuk Tetrahedral Nah sekarang Kita bandingkan Dengan Benzena Misalkan Yang bentuknya Adalah Planar Kita copy Nah kita lihat nih Planar gak? Datar gak tuh? Datar Nah jadi Karbon-karbon Yang memiliki Hibridisasi 2 Geometri Planar Nah sekarang Kita bandingkan Dengan alkuna Yang memiliki Ikatan rangkap 3 Hibridisasinya Apa tadi nih Karbon-karbon Alkuna ini? SP SP ya Kita lihat Bagaimana Mulkunnya Tuh Apa nih? Linear Linear Pak gimana Kalau seandainya Di karbon Yang berikatan Rangkap 3 ini Di sebelahnya Ada karbon lagi Begini Maka karbon yang lainnya Tidak linear Yang linear Hanya Antara karbon yang SP Dengan karbon SP Yang di sebelahnya Kita lihat Tuh Iya kan Yang linear kan Hanya yang ini ya Iya Yang di sebelahnya Karena dia SP3 Maka dia tetrahed Hedra Ya Oke Sampai jump ко Malik Sampai jumpa di projects Jendяет lebih dienalti Jendip